oke guys kembali lagi bersama len-len ojol guys karena kali ini aku bermain game ojol lagi nih guys tapi kali ini aku mainnya malem-malem loh guys karena aku pengen banget ngajak kalian untuk mencari para kuntibogel yang ada di ojol the game guys jadi sekarang aku bakalan nerima orderan dulu guys mana tau kita lagi nganter penumpang tiba-tiba kuntibogelnya muncul ya guys jadi kita tungguin apakah ada orderan selagi menunggu kayaknya aku mau keluar dulu deh guys aku kemarin itu udah belajar cara bawa motor di ojol the game ini jadi tenang aku ternyata masih gak bisa ya guys bisa guys tenang aja aku udah jago ini bentar lagi aku jago bawa motor ini guys oke kita belok aduh motor aku suaranya sangat renyah guys suara patahan motorku ini sangat renyah eh maaf maaf aku malah kebelabelasan guys malah nabrak dia oke kita nunggu waduh aku dimana itu guys tiba-tiba dibawa ke dunia lain astaga nah udah ada orderan guys langsung aja kita astaga maaf maaf guys aku ketabrak ya ampun guys 8 kilo tapi cuma dibayar 5.000 guys parah banget orang ini tapi gak apa-apa kita langsung aja guys kita ke rumahnya guys kita jemput bapak atau ibu siapa ini namanya namanya Kak Rasha guys Kak Rasha 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 Rafa guys kita langsung aja jemput ini arahnya kemana ternyata arahnya nguter balik ya guys ya ampun ada bapak polisi guys saya naik terotor lagi gak apa-apa guys gak apa-apa gitu waduh 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 hampir aja aku nabrak dia guys tapi tenang ini aku udah jago banget ini bawa motornya walaupun aku jago nya cuma di trotor ya guys oke ini langsung aja kita belok guys langsung guys kita ngebut aja guys soalnya aku pengen buru-buru malem ini rasanya kayak gitu itu bapak yang mau kita jemput itu kakaknya itu ada di depan situ guys langsung aja kita naik ke trotor buat jemput dia karena ini kayaknya mau dijemput di trotor cek langsung dulu nah laik dia guys ya ampun tujuannya di belakang guys kita muter lagi guys muter dulu guys nah let's go guys saat kita mengantar bapak ini sejauh 8 km ke tempat tujuannya guys coba gimana caranya aku bisa lancar bawa motor di sini ya oke sekarang lampu merah guys kali ini aku mau menaati peraturan jadi kita tunggu sampai lampu merahnya selesai setelah gimana nunggu selesai coba kalian komen di bawah guys kunti itu biasanya ditemukan dimana aja a few moments later Oke guys sudah lampu merah langsung aja guys kita ikutan mobil yang tadi kita belok ini bapaknya agak berat ya ini mobil depan rem redakan guys aku kaget Oke guys sudah kita balap aja lah bapaknya bapaknya lama banget guys ya naik mobil itu kebelan aja ya ampun diserem petaku guys tapi karena aku lagi baik di bulan kuasa ini aku aku biarkan dia guys lanjut saja guys kita gak sampai ujung guys gimana ini kita sekarang aku tidak tahu arahnya kita gimana ya harusnya kita buk muter beloknya depan sih disini yang ini guys kita belok sekarang guys belok sekarang dan wuih langsung guys di perumahan Bapak ini Bapak ini tinggal di perumahan nih guys nih Bapak ini tinggal di perumahan nih guys wah rumahnya bagus-bagus banget ya guys rumahnya kebelok ngeeng tak ada lapangan bulan lagi guys seru banget tinggal disini guys kebelok lagi gimana guys aku udah makin jago belum bawa motornya coba kalian rating juga guys aku ini udah bisa latihan loh bawa motor di ojol the game itu butuh latihan guys dan selesai beri saya 5000nya Bapak cepat selesaikan orderan Oke selesai sekarang karena bensin aku sisa sedikit guys aku harus ngisi bensin dulu guys kita muter balik kita cari pom bensin terdekat dulu guys ke navigasi sudah menuju pom bensin ini dah saatnya kita isi bensin guys bayangkan kalau aku ngokok di jalan guys kan nggak lucu guys aku harus dorong-dorong motor aku dan ini masih jam 1 guys katanya kunti itu munculnya tengah malam ya udah deh kayaknya sampai jumpa nanti malam guys ampun itu ugal-ugalan banget orang pacaran setaga jangan dicontoh itu guys orang belakang itu guys bawa motornya lebih ugal-ugalan dari aku guys bawa motornya lebih gak jelas dari aku guys aduh gak bisa lagi gak bisa lewat aku guys oke kita ke sini nah yuk guys bensinnya tadi dimana guys Aduh 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 astaga maaf 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 jadi sebuah kecelakaan guys dan tiba-tiba ada polisi kabur aja guys kita kabur guys kita jangan ikut pertikaian itu guys nah ini ke tempat yang bakar tiba-tiba guys gimana pom bensinnya gimana tempat pom bensinnya oh masih lurus guys oh jadi aku kehabisan bensin haaah oke tiba-tiba aku mendapatkan bensin tiba-tiba gak tahu dimana guys jadi langsung aja kita belok dan kita isi bensin guys ternyata tadi bensin gua udah habis banget guys oke guys akhirnya aku telah sampai di pom bensinnya nih guys tapi kok agak salah ya kita isi dulu kita isi mau liternya itu 3000 berarti kita isinya sampai setengah aja kayaknya guys kok udah setengah kayaknya udah cukup deh ada terakhir lagi gak bisa lewat karena aku isi bensin guys maaf ya Pak tapi bentar aku mau isi bensin dulu Papa stop guys nah udah habis itu tadi kita punya orderan guys kita punya orderan tadi lupa aku lupa ngering orderan udah aku terima sih cuma belum aku jemput orangnya oke guys kayaknya aku mau pulang aja sampai nunggu malem supaya kita bisa langsung ngisi pencarian kunti bogelnya guys jadi sampai jumpa nanti aku mau pulang dulu guys bye bye a few moments later oke guys aku telah beristirahat dan tiba-tiba sudah jam 6 aja guys cepet banget udah jam 6 biasa jam 6 itu kan udah mulai mau malem ya guys udah mulai banyak kunti-kunti berkeliaran ini guys maghrib soalnya jadi kita langsung aja guys kita keluar dari rumah kita cari nih guys sambil cari sambil terima orderan guys semoga kita dapet ya let's go guys kita belok kesini nah kalo aku gak dapet aku bingung deh gimana cara dapetnya kita itu mau maps kemana kita cari aja deh guys kita cari-cari aja guys sampai ketemu kali ya nah nah tiba-tiba aku dapet algeran guys bentar aku liat dulu guys jalan raya 2 jalan tulip 2 bolehlah kita terima guys dimana dia ibu pertiwi langsung aja guys kita cari dimana kita harus menjemput si ibu pertiwi ini sambil mencari si kunti bogel let's go guys nah ini jalanannya agak membingungkan ya guys kenapa gelap banget guys oh iya udah sudah sore guys aku lupa kita balap-balap semuanya guys ini harusnya belok guys belok guys belok guys kan belok ini agak macet ya udah enggak enggak aman 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 langsung aja kita terima orderan ya guys dia masuk ke sini kenapa agak serem rumahnya ke rumahnya serem guys semoga enggak ada apa-apa itu ibu pertiwi guys kita pelanjut dulu guys ayo ibu masuk ibu masuk ibu nah udah guys oke saatnya kita anterin ibu pertiwi ke tempat tujuannya ya guys saatnya kita antar langsung aja lah kita lewatin ini waduh 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 terbang mobil ya guys astaga langsung guys kita terobos aja guys biar cepet soalnya kalo makin malem makin serem tuh tuh tempat ibunya cuma di depan situ doang dia mau ke situ doang guys kita anterin lah guys gak apa-apa kita anterin buru-buru ini kita nyalip-nyalip oke sudah nyampe dan kita turunin ibunya guys nah sudah selesai orderannya dan kita tunggu orderan selanjutnya sambil menunggu kita keliling-keliling dulu guys wah ada Indomaret banyak banget ini kayak bangunan kosong gitu gak sih guys jangan-jangan ada kuntibagel disitu guys apa ada atau tidak guys gimana sih aku gak nemu loh dari tadi aku liat temen-temenku udah pada ketemu aku doang yang belum nemu guys kuntibagel ini ada gimana baru kali ini guys aku main game aku mau ketemu hantunya biasanya aku gak pernah mau guys ketemu hantunya ya ampun salah 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 waduh waduh disenggol-senggol gitu aku guys gak boleh tuh tak patut kenapa gak ada yang mau mesen ojek aku sih guys dari tadi belum ada orderan ini guys kita tutup hpnya deh kita fokus aja guys nah itu tuh ada orderan guys ada orderan guys leket sini guys ntar kita berhenti dulu untuk menerima orderan tetek kampung melati indah terus tujuannya itu jalanan yang gak ada namanya ses banget guys tapi gak apa-apa kita jemput aja guys semoga tidak ketemu yang aneh-aneh ya guys kecuali kuntibagel aku mau ketemu kuntibagel kita muter balik guys untung gak rusak kalo rusak aku disuruh ganti tuh guys kita langsung belok aja guys lalu ini mirip jalanan tempat ibu pertiwi tadi ya tempat kita mau jemput pelanggan sebelum ini nah ini kita nanti belok ke kanan guys katanya langsung aja kita belok ke kanan dan lurus lagi kita belok kemana ini belok ke kiri guys nah ini tempat ibu pertiwi tadi guys tempat yang serem-serem gini jangan-jangan di orangnya sama si ibu pertiwi guys kok dijemputnya di tempat yang sama ini di bapak ini guys kita panggil deh guys kayak dia mau ke jalanan yang gak ada namanya guys jalanan yang gak ada namanya serem banget dong oke guys kita masih mengantarkan pelanggan kita kayaknya dia mau ke Indomaret depan deh guys hehehe kayaknya gak keliatan serius deh mobil yang muncul tiba-tiba gitu guys aku nanggret ada mobil disitu aku malah nabrak dong dia mau ke jalanan ini guys serem banget ngapain ini mau kesini malem-malem guys aneh dia guys ngapain dia mau kesini malem-malem dia disetira kamu ngapain oke guys sebelum ada orderan lagi kita lihat ini orderan tidak ada orderan kita hanya keliling-keliling gak tahu jalan guys mau kemana kita ini guys a few moments later oke guys kita mendapatkan orderan dari aci game spot guys yaitu di jalan raya 7 guys jadi langsung aja guys kita cari guys di jalan raya 7 ternyata muter balik kenapa semuanya harus muter balik guys harus dibelakang situ guys 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 salam wah tadi ada lembah kunti kalian lihat gak guys aku merinding kalian lihat gak tadi barusan aku ke jumpscare sama mbak kunti guys oh my god aku telah berhasil menemukan mbak kunti bogel tapi aku kira hantunya gak serem ternyata serem banget guys bayangin kalian lagi nerima orderan ojol tiba-tiba di depan muka kalian lewat mbak kunti guys kaget banget guys astaga degrepan aku tuh guys kalian yang mau ketemu kunti tuh kalian lewatin jalan itu guys itu jalan untuk para kunti kayaknya deh aduh ada trip lagi guys tiba-tiba guys wah deg-degan banget guys coba guys kalian ada yang kaget gak sama kuntinya sama kayak aku aku kaget banget sih guys aku baru pertama kali ketemu soalnya memang dari tadi aku mau nyari dia cuman aku gak ngira dia bakal dateng sekagetin itu guys oke kita jemput lagi kenapa semuanya di daerah yang serem gini guys yaaah guys tadi ada mbak kunti tadi ada mbak kunti aku liat kalian liat gak guys tadi ada mbak kunti guys nih tadi aku lewatin jalan sini itu ada mbak kunti tapi mbak kuntinya kayaknya udah gak ada deh guys kayaknya dia cuman nongelnya sekali doang deh itu udah gak ada tapi tadi aku liat guys bayangin guys kayaknya aku lagi di kejir-kejir guys sama para hantu guys karena aku jam 12 malem masih nerima orderan ojol parah guys aduh nyebur lagi guys parah guys parah guys langsung guys kabur guys kabur guys kabur guys waduh 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 guys kabur guys kabur guys kabur 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 ini harus kemana lagi nih jalannya aku bingung banget guys mundur deh kayaknya aku salah jalan deh kok harusnya belok nih kesini kan nih ah tau 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 gak kunti lagi guys serem banget terus orderannya juga orderan viktif ini guys gak ada orangnya aku bingung harus jemput siapa guys liat deh titiknya udah sesuai tapi gak ada siapa-siapa guys aku ngejemput siapa ini guys ya ampun wah serem banget guys harus gimana ini kayak kita pulang aja gak sih guys ini orderannya kita tutup aja bisa gak kita tutup aja orderannya guys guys deg-degan banget guys jangan kalian jangan main ini guys jangan main ojol the game jam 12 malem guys beneran serem banget guys tiba-tiba ada ojol eh ada ini ada siapa ada si mbak kunti tapi ini yang mesen aci game spot guys tapi namanya tapi gak ada orang ya guys jalan raya 7 aku udah nerima titiknya disini tapi gak ada guys udah lah aku mau pergi aja guys aku takut guys aku gak mau ketemu mbak kunti lagi guys jadi kita pergi aja guys let's go guys coba guys aku sebenernya masih penasaran sih jadi sama mbak kunti yang pertama tapi udah lah aku takut dia beneran ngejam sekarang guys soalnya sekarang kita cari ini guys kita cari emm masjid guys karena kita habis kena jam sekarang kita harus berdoa guys kita cari masjid guys kita cari masjid guys kita cari masjid guys ampun motornya agak lompat masjid dimana ya guys kalian tau gak guys masjid dimana aku gak nemu jalannya guys dari tadi oke guys ada orderan lagi guys semoga gak aneh-aneh ya oke ini 12 km dia mau jemput di toko Wildani ada Yudianto awas ya kalau ini orderan orderan hantu kayak tadi lagi aku gak mau jemput lagi guys eh salah jalan aku guys bentar balik ya bentar balik kayaknya habis ini aku mau jadi tukang angkot aja guys aku gak mau tukang ojo guys pilih jumpscare hantu tengah malem beberapa menit kemudian oke guys akhirnya aku terlihat aku sudah melihat bapak yang memesan ojalku guys langsung aja kita jemput guys karena ini adalah orderan terakhir aku hari ini guys aku udah capek banget guys tadi di jumpscare hantu lagi eh langsung belok ternyata dia guys mau kemana dia ini malem-malem guys ini jam 4 pagi loh bayangin aku sudah seharian bekerja udah jam 4 pagi dia ini mau kemana ya bapak ini ya guys aku masih bingung nih guys oke guys sepertinya di depan ini sudah tempat tujuan si bapak ini ya guys sudah jam 5.30an guys aku udah capek banget guys jadi habis ini kayaknya aku mau langsung pulang aja deh guys jadi coba guys kalian komen di bawah guys kenapa bisa ada hantu yang mengerikan itu guys oh jadi nih guys komen di bawah ya guys supaya aku gak mau ketemu lagi sama dia guys serius deh guys jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menemani aku guys menjadi ojol di tengah malam di jam 12 malam guys demi menemukan si mbak kunti bogel guys jadi thank you semuanya dadah guys sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 bye